Sementara itu, Pemirsa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf atas kecelakaan mobil yang jatuh ke laut saat akan masuk kapal di Pelabuhan Merak, Banten. Budi Karya meminta pihak KSDP bertanggung jawab. Insiden mobil tercembur ke laut di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten jadi perhatian serius pemerintah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf terkait peristiwa ini. Permintaan maaf menhub disampaikan saat meninjau lokasi insiden di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Menhub juga meminta PT ASDP bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi dan menanggung biaya pengobatan korban. Peristiwa ini pun akan dijadikan bahan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Saya atas sama pribadi dan atas sama pemerintahan, yang betul ASDP adalah saudara saya. Saya minta maaf atas sejadian itu, tentu itu adalah suatu pelajaran yang paling berharga bagi kita untuk meminit lebih baik dari apa yang sudah ada. Sebelumnya, Jumat malam sebuah mobil tercembur ke laut saat hendak memasuki kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten. Peristiwa terjadi saat mobil jenis minibus yang dikendarai sepasang suami istri akan masuk ke kapal Salem di dermaga dua pelabuhan Merak. Evakuasi berlangsung dramatis menyedot perhatian para penumpang yang tengah mengantri masuk kapal. Korban sempat terjebak di dalam mobil saat mobilnya terjebur ke laut. Kedua penumpang pun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Menurut hasil penyelidikan awal, peristiwa ini diduga akibat kelalaian petugas penjaga pintu kapal feri Salem. Di mana saat mobil hendak menaiki kapal, pintu yang menjadi jembatan terjatuh. Dari Cirogon, Banten, Iskandar Rostion, Ainews melaporkan.